Membuat kita kehilangan perkenanan Tuhan Yang akhirnya menjadikan jerih kita Mengandalkan jerih payah kita sendiri Terima kasih telah menonton 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 Mari kita memuji Tuhan dengan hati bersyukur Dan masuk ke latarannya dengan puji-puji Karena kita terima sukacita dari surga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Haleluya Terima kasih telah menonton Yes Haleluya Ku mau menonton Terima kasih telah menonton Haleluya Kau Terima kasih telah menonton 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 Your presence Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Tentang Terima kasih telah menonton 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 Dari tanah seumur hidupmu Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Lalu dengan berpeluh engkau mencari makananmu Sampai engkau kembali menjadi tanah Dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Oke disini kita belajar sesuatu ya Bahwa ini perintah Tuhan si Bupau Jadi sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa Terutama Adam ya juga Adam itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Dia berjalan-jalan di Taman Eden Bahkan Tuhan itu suruh Adam untuk menamai setiap Tumbuhan, buah-buahan maupun kayak hewan-hewan yang ada gitu ya Dan perintahnya sebenarnya yang makin simpel gitu Ada seberapa, menurut gue mungkin kayak berapa juta pohon ya Menurut saya ada berapa juta pohon Cuma ada satu nih yang gak boleh gitu Yang ini gak boleh Tapi makan juga gitu Dimakan juga satu itu Karena mungkin tipe budaya iblis dan juga yang melihat menarik Dan terutama buah itu katanya memberikan pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya Nah, masih ditipu iblis dan segala macem Sering kali kita merasa kayak Kok bodo banget ya gitu Ini manusia ya kok Sudah disuruh makan yang lain Gue percaya deh ada buah yang lebih jelek daripada itu gitu Mungkin ada pohon semangka Pisang, nangka atau apapun yang Wah melang Jepang segala macem Mungkin ada ya mungkin gitu Tapi kenapa kok ngotok banget gitu loh Pengen makan si buah yang bikin jatuh dalam dosa gitu Tapi kalau refleks nih, refleks kepada kita yang sehari-hari gitu Kita juga suka begitu ya gak sih? Kita juga suka begitu Kita tahu Tuhan itu udah kasih segala berkat buat kita Tuhan udah kasih kita porsi daripada berkat kita sendiri Dan banyak hal yang kita nikmatin, yang kita enjoy gitu Tapi ada larangan-larangan Tuhan Yang kita malah sengaja langgar gitu loh Yang sengaja kita malah pengen gitu Ya, itulah ditambian manusia Ya gak sih? Makin dilarang, makin pengen gitu Nah, jadi manusia itu lebih memikirkan logika gitu Secara logika, oh ya ini buah ini bisa memberikan pengatuan baik dan jahat ya Dia gak percaya kata Tuhan Tuhan bilang kalau likmakan itu mati loh gitu Bisa mati Ya mungkin, kok tapi kan gak mati Memang bukan mati secara perciasman nih Tapi mati secara rohani Oke, jadi kita lihat oh buahnya juga menarik gitu Itu menggambarkan tentang seringkali kita melanggar perintah Tuhan Itu karena logika kita yang bermain gitu Jadi Tuhan udah suruh, ah kita udah jelas-jelas nih Ampunilah musuhmu, misalnya ampunilah musuhmu Tapi mendendam itu enak gak gitu Enak gitu, balas dendam itu enak gitu Wah, gak bisa dong Tuhan, gak cengli nih Masa orang udah nyakitin gue Dan gue harus maafin gitu aja gitu Gak ada tuh kayak gitu Logika kita bermain gitu Padahal Tuhan sudah jelas-jelas bilang Maafkanlah orang yang bersalah kepadamu Ya kan, logika kita bermain Terus daging kita pun berperan gitu Kayaknya lebih enak tuh balas dendam gitu Ya gak sih kayak Wah, kalau bisa orangnya semakin terkuruk Semakin kita senang gitu Nah, jadi kita Segampang untuk menyalahkan si Hawa Ataupun si Adam Tetapi kita sendiri pada prakteknya Juga melakukan hal tersebut Oke Nah, dosa-dosa itu Apa nih impactnya Kalau kita lihat daripada Pasal tersebut Ya Yang pertama Dosa itu Benefit of sins Satu Membuat doa kalian tidak terjawab Waduh Gimana tuh Kok doa Kok apa gunanya nih Dosa membuat Apa namanya Membuat kita doanya tidak terjawab gitu Ya, jadi kalau disini kan kita lihat ya Pada saat Adam dan Hawa itu sendiri Melakukan dosa gitu Commit to sins gitu Dan akhirnya Dia apa Abandon gitu Dikeluarkan daripada Taman Eden sendiri Dan harus dilihat gitu Pertama kali Kalau bisa dibaca di kejadian satu Sampai Ya pas manusia diciptakan Sampai kejadian tiga ini Itu hubungan Tuhan dengan Adam tuh akrab loh Dan almost every day mereka tuh ketemu Ada satu titik pertemuan Dimana mereka ketemu Mereka membahas sesuatu Ya gak tau ya Apa yang dibahas gitu Terus Adam dikasih tanggung jawab Satu hubungan yang indah gitu loh Siapa sih disini gitu Yang gak pengen gitu Yang gak pengen bener-bener Kayak physically Face to face Ketemu Tuhan Dan kayak bisa mengoprol Dan pada saat di taman Eden tuh Gak ada siapa-siapa Cuma ada Adam dan Hawa gitu ya Dan Hawa pun padahal belum diciptakan tuh Pada saat penugasan Hawa Kayak penugasan Adam gitu Dan hubungan yang indah Kayak gitu Itu terpaksa putus Imogen dan kalian Sudah perpacaran gitu ya Perpacaran Kan kalau pacaran Kayak Adam dan Tuhan ya Kayak serasa dunia tuh milik kedua ya Nah Pacaran nih Lima tahun Dan suddenly lu putus gitu loh Dan yang tiap hari bisa kayak good morning Apa segala macam Sekarang gak bisa gitu Dan literally terputus gitu Gimana rasanya gitu Nah ini Ini juga yang terjadi gitu Dalam Adam dan Tuhan sendiri Padahal dia dikeluarkan Daripada Taman Eden Itu bukan karena Tuhan jahat gitu loh Karena naturenya Tuhan Memang tidak bisa bersatu dengan dosa gitu Jadi pada saat ada dosa Dia itu Memisahkan diri itu Dari manusia Memisahkan diri dari manusia Sama seperti kita gitu Yes kita diampuni Yes dosa kita ditebus Yes kita Ngoprol oleh keselamatan Daripada Tuhan secara cuma-cuma Tapi pada saat kita berdosa gitu Itu Ini Gimana ya Gue mungkin menggambarkan gini Seringkali Orang Kristen Atau mungkin bukan orang Kristen Semua kita gitu Itu Suka meremehkan Yang arti kata Greece Itu sendiri gitu Kita seakan-akan nih Oh christianity adalah salah satunya agama Yang Tuhan Yang reach out duluan Yes Ada perumpamaan juga tentang bapak Bapaknya Apa Anaknya kurang ajar Minta setengah warisan Diabisin dan segala macam Pas dia balik Bukannya Bukannya bapaknya marah Malah bapaknya tuh yang meluk dia gitu Nah Seringkali Kita jadi berpikir gitu Oh berarti kita tuh sebagai anak Suka-suka kita aja gitu Suka-suka kita gitu Kayak sebandel-bandelnya kita Sekurang ajaran kita gitu At the end Nanti tuh Tuhan yang mau Quote-unquote Ngemis-ngemis Buat kita balik gitu Nah Ini menurut gue Pemahaman yang salah gitu Kalau kalian sampai berpikir Bahwa kayak Anytime Anytime Ngapain aja Kalian ngapain aja Dan kalian bisa kayak Come back to Jesus Kayak Tanpa pertobatan Tanpa penyesalan Jadi kayak Oh disini gitu Kan Tuhan yang lebih pengen gue Daripada gue pengen Tuhan No Itu salah gitu Bahkan di dalam Di dalam Perumpamaan Tentang anak yang hilang gitu Anak itu mesti apa Sebelum balik gitu Sebelum balik Dia harus merenungkan Perbuatannya dia gitu Dia merenungkan perbuatannya dia Dia merasa dia salah Dia merasa Tidak worthy Sampai dia balik Ke rumah bapaknya apa Bukan mengklaim Sebagai anak loh Dia bilang Dia gak worthy Dia cuma mau minta maaf Dan dia Kayak pengen Ya udah Cuman jadi Even budak gitu Di tempat bapaknya Pas pegawai-pegawai di tempat bapaknya Lebih sejahter daripada dia gitu Jadi dia sudah meratapi dulu Perbuatannya dia Dia mengakui dia salah Dan dia tidak merasa Bahwa dia Pantas gitu loh Untuk menjadi anak yang kembali Dan dia disitu Mengakui Dan tidak mau mengulanginya lagi Itu arti kata pertobatan Betul ya Mengakui Tidak mau mengulanginya lagi Nah pada hasil itu Itulah dia dengan hati Yang sungguh-sungguh Dia balik ke rumah bapak Dan bapak itu welcome Coba ceritanya Mungkin Tuhan lihat Coba ya Kalau perubahanannya Kayak anaknya petang-petenteng Anaknya kayak Ah saya tidak merasa bersalah gitu Bapakku pasti terima aku Kapan aja Terus dia datang gitu Ke rumahnya gitu Dengan Bau alkohol Mungkin bau Apalah gitu Segala macam Dengan gundik-gundiknya Dengan tanpa penyesalan Terus dia datang ke rumah bapak I think reaksi bapak akan berbeda gitu Bukan yang welcome dia I think Jadi menurut gue jadi kayak Makanya kenapa gue bilang Dosa itu menghalangi Hubungan kamu dengan Tuhan gitu Pada saat lu berdosa Kita semua melakukan dosa Dan kita gak regret akan penyesal Kita tidak menyesal Atas perbuatan dosa kita Dan notabene kita dengan Gampang ya Atau dengan kayak Menyepelekannya Kita main berdoa aja Tuhan aku minta ini Tuhan Tuhan proteksi bisnis aku Tuhan proteksi keluarga aku Tuhan kemana Tanpa kamu menyesali gitu Bahwa ada dosa loh Yang kamu simpan gitu Yang kamu tidak sesali Di hadapan Tuhan Menurut gue Doa-doa tersebut Tidak akan terjawab gitu Kenapa? Karena ya Tuhan itu gak bisa bersatu Dengan dosa gitu Jadi pada saat Bukan karena Tuhan yang jahat gitu Tapi waktu kalian berdoa Dosa itu ngeblok doa kamu Kepada Tuhan gitu Sehingga kamu jadi Jadi Jangan salahin kayak Tuhan kok aku udah doa ABCD ABCD Bertalu-talu Kok kayak gak ada jawaban Kayak mentok gitu Coba selidikin lagi hatinya Ada gak yang masih kamu simpan Masih ada gak orang-orang yang gak kalian ampunin Masih ada gak perbuatan-perbuatan dosa Yang kamu masih enjoy gitu Yang gak even kamu mau minta maaf kepada Tuhan Ya jadi itu PR kita sama satu Pada saat berdosa Itu memutus koneksi hubungan kita dengan Tuhan So itu memblok doa-doa kalian kepada Tuhan gitu So kalau misalnya mau doanya memang didengar dan segala macem Ya akui dululah dosa kalian Akui dulu dosa kita Baru kita datang kepada Tuhan Oke yang kedua adalah Dosa itu benefitnya Membuat kita kehilangan perkenalan Tuhan gitu Yang akhirnya menjadikan jerik kita Mengandalkan jerik payah kita sendiri Oke tadi kan ditulis ya Dalam firman yang kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon Ini Tuhan ngomong ke Adam ya Yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau Dan bersusah payah engkau Akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu Nah Sebelumnya itu Sebelum si Adam berbuat dosa Dia tuh kayak Gak perlu susah payah gitu Dia tetap bekerja ya Karena Tuhan tetap kasih dia pekerjaan gitu Pekerjaan untuk nama yang buat Terus mengerjakan tanaman dan segala macem Tapi everything itu Dia dikerjakan dengan suka cipta gitu Ya karena karena dia kerjanya mungkin satu Hasilnya seribu gitu Dia cuma ngapain tapi hasilnya banyak gitu Begitu selesai Begitu dia melakukan dosa Tuhan bilang Kok kok mau bersusah payah gitu Karena sejatinya memang manusia harus bersusah payah Untuk mendapatkan berkat gitu Tidak bisa dengan cainak-cenaknya Tetapi disini saya mau katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil Tuhan juga Tuhan yang melihat jerik payah manusia gitu Makanya Tuhan gak bilang kan Kamu susah payah sekalipun Kamu gak akan ada hasil Tidak gitu Tetapi disini dibilang adalah Lu kamu akan bersusah payah Untuk mendapatkan hasil kerja Hasil kerja kamu gitu Istilahnya kamu kerja satu Dapatnya satu Kamu kerja dua Dapatnya dua Kamu capainya tiga Dapatnya tiga gitu Nah pernah gak kita sendiri nih Kita Apa Coba deh Maksudnya Keliti ya Teman-teman kita Atau orang-orang yang di samping kita Pernah gak yang kamu lihat Kayak kok orangnya diberkati banget ya gitu Kayak dia melakukan sesuatu Kayaknya effortless gitu Kayaknya Kayaknya kerasan gue deh bekerjanya gitu Daripada dia gitu Ya kan Kayaknya gue udah ke banting tulang Kok hasilnya segini Tapi kok dia dengan Gampangnya gitu Kayak setiap kali melakukan sesuatu jadi Setiap melakukan sesuatu jadi Setiap melakukan sesuatu jadi gitu Nah itulah perbedaan Memang di alkitab sendiri dikatakan Itulah perbedaan orang yang diper Yang memperoleh perkenaan Dari Tuhan Atau tidak gitu Ya salah satu contoh yang gue paling suka Kalau di alkitab itu adalah Sorry Yaakub Yaakub ya Jadi di Yaakub itu kita udah tau semua Dia memper Apa namanya Dia itu Misalnya dia mau Untuk ke Mempersunting Lea gitu ya Dan Lea ini adalah anaknya Laban gitu Laban itu Pengusaha lah pada saat itu disitu Punya banyak kambing Dan di domba Ditipu Ya kan Akhirnya dikasih Rahel dulu Gitu dikasih Rahel Atau Dikasih Rahel nanti Baru dikasih si Lea gitu ya Atau saya kembali Saya juga lupa ya Jadi nanti sekitar lagi Jadi dikasih Malah dikasih Yang bukan dia mau gitu loh Dan disitu Laban itu Kenapa Kayak gitu Kenapa dia Sampai nahan Dia aku kayak gitu Sudah kerja tujuh tahun gitu Tujuh tahun ternyata dia gak dapat Yang dia mau Ditipu gitu kan Ditipu malam-malam Jadi apa Pas malam pertamanya Kan gelap Mungkin gak kelihatan Paginya baru kelihatan Lalu terus berikutnya Ditipu lagi Supaya dia kerja tujuh tahun lagi So dia total kerja 14 tahun Itu sebenernya cuma satu Gitu loh Laban cuma bilang Ini ada Ayatnya adalah Tetapi Laban berkata kepadanya Sekiranya aku mendapat kasihmu Yang telah nyata kepadaku Bahwa Tuhan memberkati aku Karena engkau Jadi Karena ada si Yaakob itu disitu Itu justru Laban diberkati Jadi disitu tulisannya gitu Maka Even Yaakob ya Yaakob itu kan ditipu-tipu terus ya Ditipu-tipu terus Nanti ceritanya panjang tuh Sampai pada akhirnya dia mau Detach Karena dia merasa kayak dius gitu Sama si Laban gitu Setelah ditipu berkali-kali Dia tercatat di Alkitab Maka sangat banyaklah Dan bertambah-tambah Maka sangatlah bertambah-tambah Harta Yaakob Dan ia mempunyai Kambing domba Budak perempuan Laki-laki Unta dan geledai Jadi ada satu Nanti cerita di Yaakob itu Dia ditipu Disuruh pisahin Antara kambing yang berbintik-bintik Sama kambing yang polos Ya kan Menurut Laban Oh mungkin akan menjadi yang Yang apa Intinya supaya kayak Apa kesempatan chance Untuk kambingnya si Yaakob Berkembang biak itu sedikit gitu loh Ternyata sama Tuhan dibalikin Justru malah Kambingnya si Kambing domba nya si Yaakob yang bertambah-tambah banyak gitu Yang si Laban nya juga sampai kesel gitu Tapi disini kan keliatan gitu Kelihatan adalah penyertaan Tuhan Pada si Yaakob gitu Beberapa tokoh kitab yang memang kita tahu Disertai oleh Tuhan gitu Itu perkenanannya tinggi Mau dicurangin Mau disakitin orang gitu Dan mau di kayak Apa ya istilahnya Tidak dipakai cara-cara dunia gitu Tetap dia akan Menjulang tinggi gitu Kenapa? Karena Tuhan yang berkenan gitu Nah kalau kamu Dan ini tidak terjadi pada orang-orang yang menyimpan dosa gitu Pada saat kita menyimpan dosa Itu yang terjadi bukan malah perkenanan Tuhan Tetapi Tuhan bilang malah apa? Kutuk Ya tadi Tuhan balik lagi Tuhan bilang Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon Yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau Dan bersusah payah engkau mencari rezekimu Di tanah seumur itu Oke Jadi hati-hati nih Jangan sampai Kalau kita mulai gagal Kita mulai gagal lagi Kok kayaknya kerja susah banget Dan segala macem Yuk kita coba telisuri lagi Dalam hati kita jajan-jajan masih ada dosa nih Yang kesimpan gitu Kenapa? Memang kalau Menurut gue ya gitu Hidup itu memang tidak selalu berhasil gitu Dan tidak selalu kita tuh melakukan sesuatu berhasil Sometimes memang ada Yang memang Tuhan izinkan Supaya kita tidak berhasil Supaya kita melalui proses itu gitu Tapi ada juga Kita di dalam kesusahan Itu bukan karena Tuhan mau proses kita gitu Tapi itu karena memang kesalahan kita aja gitu Karena kita yang terlalu degil hatinya untuk dikasih tau Karena dalam setiap peristiwa yang jelek Itu pasti ada proses yang mau dikasih gitu kan Dan ada pelajaran yang mau dikasih Pada saat kita tidak mau belajar gitu Ya prosesnya akan di situ-situ aja Ya jadi jangan salahkan Tuhan Kok Tuhan aku ada di sini-sini aja Kok aku ada di proses sini-sini aja gitu Kok aku gak kayak orang lain yang karir yang melesat Kok usahanya maju segalanya Kok gak begitu Mungkin jawabannya ada pada diri anda sendiri gitu Apakah kita sudah mempelajari Pelajaran yang mau Tuhan ajarkan melalui proses tersebut Oke Ya dan terakhir adalah Dosa itu menghilangkan Kesempatan untuk menjalani hidup Dengan potensi yang maksimal Nah ini yang menurut gue sangat-sangat Suka tidak disadari oleh orang gitu ya Nah Kita tadi bahas tentang Adam dan Hawa tadi sendiri ya gitu Adam itu tangan kanannya Allah loh Tangan kanannya Tuhan gitu Potensi dia sebenarnya adalah tangan kanan Tuhan Banyak imagine kalau dia tidak menolak dosa itu Dia akan terus menjadi tangan kanan Tuhan No matter what No matter segi berapa orang yang Jutaan orang di bawahnya dia Jadi dia tetap menjadi tangan kanan Tuhan Tepat langsung dia yang maksimal Dan di Alkitab ada beberapa juga Misalnya yang kita baca dari Daud Daud itu orang yang sangat dicintai Tuhan gitu Dan gue toko yang salah satu toko yang gue paling kagum gitu Karena dia benar-benar keintiman dengan Tuhan tuh dahsyat gitu loh Kayak dari kecilnya itu dia selalu bersama dengan Tuhan Tapi cuman karena kesalahan dia gitu ya Mata cowok ya gitu Ngeliat Bersheba lagi mandi gitu Langsung jatuh dalam dosa Dia membunuh Uria Langsung dia Dikejar loh sama anaknya sendiri Imagine gak kalian punya anak Terus anaknya tuh ngejar kalian membunuh kalian gitu Itu how come gitu Dan kerajaannya akhirnya Menurun gitu Karena direbut-rebut gitu Ada perbuatan antara si Absalom Dengan si Salomo itu sendiri Oke yang akhirnya pada akhirnya si Absalom yang meninggal Salomo yang naik ya Salomo sendiri Salomo itu Raja yang paling bijaksana pada zaman itu Kekayaannya tidak terani oleh siapapun Ya Tuhan sendiri yang bilang How come gitu Karena dia punya Bapak yang Apa Bapak yang sangat mengasihi Tuhan Dan Tuhan janji gitu Anaknya yang bahkan bikin baik Allah dan segala macem Eh Dalam segala kelimpahannya Dia menyimpang kepada Allah lain gitu Ya dia berdosa Dia melakukan penimpangan terhadap Allah lain Dan bahkan Akibatnya apa Kerajaan yang tadi yang nomor satu gitu Mungkin di dunia ya Kalau Tuhan ngomongkan Dia paling kaya gitu Paling gandeng semegah kerajaan dia Dan bahkan kalau gak kerajaan-kerajaan sekitar Israel itu Bahkan datang ke Salomo Ngasih upeti gitu loh Itu kan saking lo ditakutin dan lo dihormatin Jadi bukannya perang Dan zamannya Salomo itu gak ada perang Jarang banget ada perang Karena orang udah pada takut gitu sama dia Dan ngasih upeti gitu Potensi yang segitu besar Hancur begitu aja Karena dia menyimpang hal lain gitu Dan kalau kalian tahu Nanti setelah itu Dia kan dijajah gitu ya Bahasa bangsanya bahkan dijajah Dipermudah oleh orang Bait Allah diruntuhkan Bait Allah yang termegah Yang kita baca Emas dimana-mana segala macem Itu diruntuhin guys Ya just because Karena dia melakukan sins Ya jadi Kalau yang gue mau sarankan kepada kita Karena apa ya Dosa itu seringkali menjadi penghalang gitu Supaya menjadi penghalang buat kita Untuk kita gak bisa reach the maximum potential yang kita punya gitu Memang kadang-kadang Istilahnya gini lah Kayak istilahnya kita tuh SD 6 tahun ya Harusnya 6 tahun gitu loh Tapi kita terus-terusan bandel gitu Terus-terusan gak mau sekolah Kita terus-terusan gak lulus ujian dan segala macem Yang 6 tahun itu bisa jadi 12 tahun gitu Yang harusnya dalam 6 tahun kita lulus SD 3 tahun kita lulus SD 3 tahun lulus SD Itu bisa jadi berpuluh-puluh tahun gitu Prosesnya Oke Dan dosa itu juga Gini loh Kalian semua pasti mau dipakai untuk memberkati orang Benar ya Aku, saya pun juga demikian Mau dipakai untuk memberkati orang Pada saat kalian melakukan satu-satu amazing thing Amazing thing Amazing thing Yang Tuhan percaya kepada kamu Terus kalian jatuh dalam dosa gitu Dan dosanya Dosa itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat gitu Let's say misalnya dosa yang kalian lakukan ketahuan di umum gitu Yang kalian harusnya jadi pemisaran besar Kalian harusnya menjadi orang yang bisa memotah motivasi orang Karena pengalaman dari hidup kamu Tidak-tidak kamu jatuh Misalnya let's say dari peselingkuhan Lalu jatuh lagi mungkin dalam pegelapan uang gitu Kalian korupsi gitu Tertangkap korupsi dan segala macam Dia puni gak? Dia puni gitu Setelah kalian mungkin dia puni Tapi dilupakan gak? Tidak Manusia tidak lupa gitu Pada saat kalian berbicara Padahal kalian benar-benar diberkati hidupnya ya Dan kalian mau share the testimony of your life gitu Orang akan langsung block kalian gitu loh Dan banyak juga yang Yang kita melakukan Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang Karena dosa yang pernah kita lakukan gitu So jangan sembarangan Bukan artinya ayo adalah kita dosa juga nanti diampuni Dosa juga nanti di maafkan Tapi ada dosa-dosa tertentu yang Merusak citra kita gitu Dan tidak mendapatkan second source di mata orang gitu Sayang kan? Sayang banget gitu Kalian yang sangat potensial Kalian yang sangat luar biasa gitu Hidupnya amazing gitu Punya segala stres yang ada Tapi ke block jalan kalian Karena dosa yang pernah kalian lakukan Bahkan bukan yang sedang kalian lakukan Yang kalian pernah lakukan So think twice dalam melakukan dosa Pikir lagi gitu Dalam melakukan dosa Oke Berbuat dosa itu Berbuat dosa Terus menanggung akibatnya Itu proses dalam hidup Karena kita selalu pasti akan berbuat dosa Ya kan? Dan menanggung akibatnya itu proses dalam hidup Yang membuat kita menjadi lebih dewasa Rohani ya nanti Nanti akan lebih dewasa rohani Karena kita lebih Step by step itu ditimpin oleh Tuhan Tapi berkubang dalam jurang dosa Itu adalah tindakan yang sia-sia Yang membuang-buang waktu Untuk hidup kita selaras dengan rencana Tuhan Ya gitu Sama seperti bangsa Israel Dia perlu 40 tahun Ada di Padanggurun Muter-muter Kesia-siaannya Akhirnya generasi itu bahkan Tidak bisa masuk ke dalam tanah-tanahnya Gitu Sedangkan Tuhan Yesus Cuma 40 hari guys 40 hari di Padanggurun Dan dia lulus Dia for connection Oke Jadi itu saja Apapun yang kita punya dosa sekarang itu Benefitnya ada Yaitu menghancurkan hidup kita semua Sebenarnya Ya tidak membuat kita Menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Terus membuat kita susah payah Bekerja tanpa perkenaan Tuhan Dan yang terakhir itu Menghalangi hidup kita secara maksimal Guys kita hidup cuma 70-80 tahun Ya kita bukan hidup Sampai kayak ada menawah Mungkin sampai 900 tahun 800-900 tahun Kita cuma 70-80 tahun Kita hidup di dunia ini Menurut gue Sangat sayang kalau kita menjaniakan hidup kita Gue sering pernah berpikir seperti ini sih Kayak kalau kita masuk ke dalam lingkaran dosa Namanya lingkaran dosa kan Yang terus-terusan gitu Kita akhirnya terjebak dalam addiction Kita terjebak dalam dosa-dosa yang kita tidak Yang terus kita lakukan gitu Kita akhirnya menghabiskan waktu kita Untuk bergumuli dalam dosa itu sendiri gitu loh Ya kayak menikmati dosa lagi Ah kita menikmati dosa lagi Jatuh lagi Menikmati dosa lagi Jatuh lagi gitu Yang padahal waktu-waktu tersebut Bisa kita gunakan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam kita gitu Yang kita bisa grow Kita bisa jadi orang yang lebih hebat dari sekarang gitu Karena Tapi semua itu tidak terjadi Karena kita terus senang bergubang di dalam dosa Oke Jadi hari ini kita Itu saja gitu Apapun dosa kita yang kita lagi lakukan sekarang Apapun yang kayak kalian merasa Untung kalau kalian itu masih merasa itu dosa ya gitu Ada orang-orang tentunya yang sakit parahnya tidak merasa gitu Tidak merasa bahwa itu dalam dosa Yuk kita doa kepada Tuhan Kita doa kepada Tuhan Kita bilang Tuhan Singkapkan ya Tuhan Kalau ada dosa-dosa dari kami Dosa-dosa dari aku yang tersembunyi Engkau singkapkan Tuhan Dan aku di hadapan Tuhan gitu Jangan biarkan dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan Dan at the end Gue yakin loh gitu Gue yakin banget kalau setiap dari kalian yang nonton video ini Itu pasti mau dipakai oleh Tuhan gitu Dipakainya dalam bidang apa itu berbeda-beda Tapi Tuhan mau pakai kalian gitu Dan jangan biarin dosa itu yang menghalangi gitu Sampai engkau jadi gak dipakai Tuhan karena dosa kalian Jangan pernah bangga akan dosa kalian Dan jangan pernah senang untuk bergabung dengan dosa kalian Dan I tell you now Kalau kalian ada yang merasa Kayaknya gue gak bisa lepas dari dosa ini Kayaknya gue emang udah tabiatnya begini I tell you now It's a lie Oke Karena Tuhan sendiri ada Tuhan yang berkuasa Tuhan yang udah pernah jadi manusia Tuhan yang pernah mati untuk menembus dosa kita Jadi tidak ada satu kuasa dosa pun yang mengingat kalian Yang sampai kalian harus bilang Gue gak bisa lepas dari dosa ini gitu So instead of that Kita yuk datang kepada Tuhan yang mahasiswa Struggling is real Struggling is okay gitu Kita untuk terus Tuhan kok aku pengen nih keluar dari dosa ini Tapi at one point nanti mungkin lu jatuh lagi dan segala macem It's okay Don't give up Jangan pernah menyerah gitu Jangan pernah menyerah gitu Selalu bangkit lagi Makanya tuh Masuk ke dalam komunitas-komunitas yang membangun Jangan komunitas-komunitas yang memaklumi dosa gitu Yang pada akhirnya semua Yaudah dosa aja bareng-bareng gak apa-apa Ini manusia di dunia udah pasti dosa Lu udah diselamatkan kok Lu udah pasti masuk seluga No gitu Masuk ke dalam komunitas-komunitas yang benar Open, terbuka gitu tuh Ini gue dewasanya gini-gini Cari temen yang kalian percaya Untuk kalian bisa sharing dosa kalian Yang akhirnya membangun untuk Yuk bangkit lagi Jatuh gak apa-apa bangkit lagi Karena memang pertandingan kita Bukan setahun dua tahun guys Pertandingan kita sampai akhir hidup kita Kita harus bertanding Dan kita mau seperti Paulus ya Kayak Tuhan akhirnya aku menyelesaikan Pertandingan ini dengan baik Gitu aja Oke So I pray untuk kita semua Bisa lepas daripada dosa Dan bisa tetap struggling dalam dosa Tetap struggling untuk mengalahkan dosa Sampai pada akhirnya Kita mempertahankan iman kita Bahwa Tuhan Yesus itu baik Tuhan Yesus yang Juru selamat kita Dan selamat lamanya Oke Oke let's pray Ya Tuhan terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk pengertian yang ada Padamu Kau berkati kami Supaya kami gak bisa melakukan semua ini Tanpa Pimpinan roh kudus ya Tuhan Maksudnya Tuhan Aktifasi roh kudus dalam hidup kami Supaya terus peka Ya Tuhan Kami bisa mendengarkan suara roh kudus Dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Kalau sebentar lagi Kami mau Melanjutkan aktivitas kami masing-masing Kami percaya bahwa Tuhan terus bersatu dengan kami Berkati kami Berkati juga Dan terutama ya Tuhan Kau memberkati kami Supaya kami bisa memberkati orang lain juga Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Sama-sama katakan Amin Thank you Have a blessed Sunday Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton